Oke, setelah implementasi yang di bagian login, kita akan implementasi ke bagian register-nya atau signup Untuk signup-nya, di bidang UI kita bisa copy dari login page Login page tinggal ctrl-c, ctrl-v, kemudian kita rename jadi register page Seperti ini, terus ini tinggal di ctrl-v, rename jadi register page, plus all Kemudian ini ctrl-v, tidak ada yang berubah, musuhnya ganti jadi register Kemudian ini juga register Ini register, set dulu seperti ini Ini akan kita ganti Tapi bisa nanti dulu, kita bikin navigasi dari halaman login ke register sebagai penanda di bagian login Contoh, di atas UI-nya kita kasih tanda ini adalah login Text, login, seperti ini Style, time.of context, text.time.headline, pad, save Ini kita bisa copy Ke register Masih nama Register Terus di bagian login Kita bikin satu button lagi Namanya Register Terus tipe button kita ganti jadi outline button Onpress-nya kita ganti jadi navigator Get.to Alaman Register Page Seperti ini Alisa Kalau untuk di bagian register Ini kita bisa copy lagi Ke bagian register Ini coba kita klik dulu Pindah kalaman register di bawahnya kita back ke alaman login Paste Fungsinya kita ubah Dari get.to jadi get.back Seperti ini Nah Dengan dua button di bawahnya kita bisa pindah ke login Ke register, ke register, ke login Seperti itu Untuk sisa UI-nya Mungkin sudah seperti ini sih Tinggal dikopas dan tambahin edit title-nya Ke alaman register Kembali ke alaman login Ke register, kembali ke alaman login Seperti itu Ke register, register ditumpu Ke login itu di back atau dihapus alaman register-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!